Selamat malam ya, kita lanjutin kelas kita setiap Kamis ya. Selanjutnya kita lanjutin bab sebelumnya ya, lanjutan dari bab sebelumnya. Kita lihat kecetatannya kemarin sampai 500, berarti malah ini ke tingkat keadaran 40, yaitu unconditional love. Oke, teman-teman yang punya bukunya sekitar raman 196 ya. Jadi pada akhirnya cinta menjadi atau meningkat ke unconditional ya. Jadi ke unconditional dan itu dirasakan sebagai pengalaman ya. Pengalaman kesuka citaan, lambatin. Jadi kalau 500-an ini kan cara beresistensinya ya, meningkat lagi menjadi penuh kesuka citaan. Dan kesuka citaan batin ini bukan kesuka citaan dari kesenangan ya. Jadi bukan kesuka citaan dari kesenangan, tetapi lebih pada dukungan konstan terhadap semua aktivitas. Jadi, apa ya, dia memberi energi pada semua aktivitas. dan kesuka citaan itu muncul dari dalam ya, pada setiap momen eksistensi, bukan dari hal-hal luar. Jadi, kesuka citaan itu muncul dari dalam setiap momen eksistensi, tidak berasal dari hal-hal luar. Lalu, level sukacitaan ini, ini adalah level penyembuhan dan spiritualitas. dan kelompok-kelompok spiritualitas, eh, kelompok-kelompok self-help ya, yang berbasis spiritualitas. Jadi, di level ini, orang itu akan mengalami penyembuhan ya. proses penyembuhan dan ini adalah medan energi, kelompok-kelompok pengembangan diri yang berbasis spiritual. Jadi, kelompok pengembangan diri yang berbasis spiritual itu berarti minimal 5.40. Tinggi sekali ya. Jadi, tidak terlalu banyak keluar lagi melihatnya semuanya dari dalam. Kemudian, level 54 ke atas ini, sudah termasuk domainnya orang-orang suci. Ada kutip. Kemudian, spiritual healers. Para penyembuh-penyembuh spiritual. Dan ini levelnya para murid-murid atau pembelajar spiritual tingkat tinggi. Tingkat lanjut. Tingkat lanjut. Jadi, ciri medan energi ini adalah kapasitas untuk memperagakan kesabaran. Jadi, memperagakan kesabaran dan kegigihan dalam hal-hal yang kegigihan dalam sikap positif ketika menghadapi apa namanya ini ya, menghadapi kesengsaraan yang panjang gitu ya. Jadi, ini bisa tumbang kemiskinan nih kalau ketemu. 5.40. Sabar ya, persisten. Persisten itu gigi pada sikap positif ketika menghadapi penderitaan. Jadi, pengalaman itu tidak lagi menghasilkan penderitaan. Paling ya, bikin emosi terganggu aja tadi tidak sampai membuat menderita. tanda apa namanya level ini adalah compassion ya. Ini lagi-lagi perlu dibedakan ya antara simpati, empati, dan compassion. Kalau simpati itu misalnya ada orang sakit, kita cuma bilang sorry ya, saya tidak bisa jagain. Bila gitu doang. paling enggak yang sakit ini kita enggak ganggu. Itu namanya kita simpati. Kalau empati lebih dari sekedar itu ada orang sakit atau orang yang sudah bermasalah, setidaknya kita bisa merasakan apa yang dirasakannya. Kita bisa merasakan apa yang dirasakannya. Itu empati. Kemudian compassion. Ini lebih tinggi. Compassion itu bukan hanya sekedar merasakan apa yang dirasakan tetapi juga sudah naik ke tahap melakukan sesuatu untuk mengubah keadaan itu. Jadi ini compassion ini berarti dia apa ya kalau bahasa kerennya itu memimpin dengan tindakan. memimpin dengan tindakan. Itu compassion. Jadi kalau simpati itu dia masih berjarak dengan yang mengalami penderitaan. Cuman kasihan ya. Tapi kalau simpati itu dia sudah di dalam. Dia tidak berjarak. Jadi dia ikut merasakan. Tapi kalau compassion itu biasanya dia memimpin dengan tindakan. Itu compassion. Dengan tindakan. Itu penting ya. seperti itu. Yang kurang itu ini. Memimpin dengan tindakan. Yang banyak itu adalah pura-pura simpati. Serigala berbulu domba. Itu pura-pura simpati. Oke. Di level lima ratusan itu kemudian dunia yang dilihat seseorang itu dipenuhi cahaya. Keindahan dan kesempurnaan ciptaan. Jadi di level lima ratusan dunia ini terlihat ya. Tercahayai oleh keindahan dan sempurnaan penciptaan. seperti itu. Kemudian itu semua terjadi secara effortless melalui proses sinkronisitas. Jadi apa ya. Oke. everything happens. Jadi semuanya terjadi dengan mudah. Tidak ngoyoh. Apalagi sampai gondok wai. Jadi effortless itu karena melalui proses sinkronisitas. ini yang kadang-kadang kita menolak prinsip sinkronisitas karena kita mengandalkan otot. Mengandalkan otak. Modal otak. tapi akhirnya justru kita menciptakan kekacauan baru di dalam semesta karena memang alam semesta ini punya hukum sendiri. Punya hukum sendiri. Mungkin orang-orang yang pesimis dengan spiritualitas melihat spiritualitas ini cenderung pasif. Lambat. Sebenarnya bukan lambat, spiritualitas itu dia justru playfulness. Nggak ngoyong, nggak ngotot. Tapi dia karena paham sinkronisitas ini. Dia paham. Sinkronisitas itu dia hanya ketemu dengan yang satu rotasi. Jadi dimanapun dia berada, kalau itu dalam rotasinya, dia pasti ketemu. Dia pasti ketemu. Karena itu dalam rotasinya. Jadi walaupun kita banting tulang, tapi kalau itu bukan dalam rotasi kita, ya sudah hasilnya senatulahnya akan begitu. Senatulahnya begitu. Ini tentu bukan sikap fatalis, ya. Tapi itu adalah ya memang begitu. Kehidupan itu punya hukum yang digerakkan dari Tuhan, bukan digerakkan dari betis kita. Kerja keras dari betis. Saya dulu keliling jual kompor. saya dulu punya apa anggapan semakin banyak, semakin jauh saya jalan, semakin banyak closing. Parises saya berpikir kalau saya berjalan jauh, akan makin banyak yang boleh. Ternyata enggak. Adanya parises pulang-pulang kelelahan gitu ya. jadi hukum kerja keras yang saya pakai bukan hukum sinkronisitas. Jual kompor lagi. Lalu kemudian dunia dilihat sebagai sesuatu dalam dunia ini itu menjadi ekspresi dari cinta dan keilahian. Walaupun penderitaan sakit dipandang sebagai ekspresi cinta dan keilahian. di sini yang paling pokok individual will kehendak individu melebur dalam kehendak ilahi gitu ya. artinya di sini posisionalitas ini semakin larut. Posisionalitas. Nah posisionalitas itu dia menciptakan dualitas. gitu. Jadi anania itu posisionalitas. Menciptakan dualitas. Jadi kalau gak ada anania ya non-dual. Tidak ada dualitas. Oke ya. saya ulangi posisionalitas menghasilkan dualitas. kalau sudah dualitas ya sudah itu. Akan sulit menerima sinkronisitas. Sulit juga kemudian melarutkan kehendak individu ke dalam kehendak ilahi. Sudah berat. Kenapa? Sudah muncul posisionalitas saya. gitu ya. ini yang paling penting saya kira ya. Mungkin perlu ditulis di kolom komentar. Bahwa posisionalitas menciptakan menciptakan ekosionalitas itu menghasilkan 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 dualitas. Jadi kalau enggak ada nanya ya enggak ada dualitas. Jadi dualitas itu karena adanya anania. Solusinya adalah dilarutkan anania-nya. Tapi mulai teratapi. Berat ini melepaskan anania ini. Karena dulu ditraining untuk punya anania dia jadi jagoan. Akhirnya kita hidup dalam dualitas. pokoknya kalau sudah dualitas itu pasti ada anania. Jadi dualitas itu ciri dari anania. ciri dari posisionalitas. Itu yang paling pokok. Kemudian orang merasakan jadi di level ini itu orang bisa merasakan kehadiran keilahian. Jadi keilahian itu bisa dialami kehadirannya. Yang itu kemudian itu tidak bisa dikategorikan sebagai pengalaman biasa. kehadiran pengalaman yang ilahi ini itu biasanya disebut miracle. Jadi tahu kalau yang ilahi itu hadir. Ini sudah hadir. Sudah hadir. Jadi orang-orang yang melihat dampak dari kehadiran ilahi itu mereka menyebutnya keajaiban. Jadi padahal bagi apa namanya yang mengalaminya itu memang begitu kehidupan. Memang begitu yang ilahi itu selalu hadir. Masalahnya kehadiran yang ilahi itu tidak lagi kita rasakan karena kita sudah punya posisionalitas sendiri. Sudah menjadi penulis takdirnya sendiri. Jadi seolah-olah kalau kita menulis takdir itu kemudian apa namanya seolah-olah kalau kita menulis takdir itu lalu kemudian kita mengira itu akan terjadi. Dulu saya punya masalah ini di hal-hal semacam ini karena saya termasuk yang dididik dengan kerja keras. Kerja keras. Jadi akhirnya itu apa ya saya kan kadang berpikir dan saya berpikir misalnya saya punya impian gitu ya saya punya cita-cita kemudian kan ini kan akhirnya ketemu dua jalan saya kerjakan sendiri atau ini apa namanya ya cita ini aktual dengan melalui jalan kehadiran mengalami kehadiran ilahikan gitu. Kalau saya kerjakan sendiri ya belum tentu lah ya tapi kalau mengalami kehadiran Tuhan itu pasti masalahnya adalah kita kemudian itu mengharapkan Tuhan mengerjakan cita-cita kita tanpa kita melarutkan posisionalitas nyingki kali ya tapi itu proses apa ya itu kenaifan-kenaifan jiwa kita kan kita berharap Tuhan yang ngerjain harusnya kan dipragakan ya kan kita bisa merasakan the power of the presence ini kan berarti maksudnya itu kita memperagakan kita bisa merasakan seperti itu tapi kita ya lagi-lagi ya karena levelnya mungkin tidak memimpin dengan tindakan tapi memimpin dengan kata-kata berdoanya itu dengan kata-kata tidak melalui peragaan kehadiran Tuhan kan gitu ya kita lebih nyaman aku sudah berdoa gitu ya kita kan lebih banyak berdoanya itu dalam bentuk kata-kata bukan melalui peragaan kehadiran Tuhan yang gak apa-apa tidak salah tapi kalau tutur-tutur disitu lama-lama putus asa juga Tuhan ini kok kayaknya kehabisan pulsa aku ping-ping gak dijawab jadi level level 540 ini merepresentasikan kekuatan dari energi feel jadi feelnya yang bekerja makanya feel itu rotasi itu kan jadi kekuatan dari energi feel bukan kekuatan otot betis kita kita kan masih mengandalkan kekuatan visi kita kekuatan pikiran kita kalau 540 itu power of the energy feel jadi kekuatan dari feel yang kita peragakan ya kan kekuatan dari feel yang kita beragakan dan itu lagi-lagi melibatkan pelarutan posisionalitas lawannya selalu ini posisionalitas karena posisionalitas itulah kita lalu lebih mengandalkan kekuatan otot kita daripada energi feel itu yang paling pokok kemudian apalagi ini ya sini juga ada bahwa rasa tanggung jawab pada level ini itu ada rasa tanggung jawab terhadap orang lain jadi ada rasa tanggung jawab terhadap orang lain itu merupakan ciri yang berbeda dibanding dengan level-level sebelumnya jadi rasa tanggung jawab terhadap othersnya ini kita ganti saja terhadap kemanusiaan tanggung jawab terhadap kemanusiaan adalah kualitas dari level ini kemudian ada dorongannya dalam menggunakan jadi melihat bahwa apa namanya ya jadi kalau di bawah 500 itu kan yang kekuatannya itu kan dia intelektualnya itu kan kemampuan dia untuk memahami sistem jadi kemampuannya untuk mengatur kekacauan itu kan tapi kalau di level ini prinsipnya itu dia bukan mengatur kekacauan tapi melampaui kekacauannya jadi kita mesti berpindah orbit berpindah level kesadaran sehingga apa namanya itu pengalaman itu berubah jadi kalau di level apa ya kalau di level di bawah 200 kan berubahnya pengalaman kita itu karena kita menang dari orang lain itu kan begitu kalau 200an ke atas itu karena kita apa ya berubahnya pengalaman itu karena kita berelasi karena kita melakukan kontrak dengan orang lain kan begitu tapi kalau di 500an itu dia kemudian untuk mengubah pengalaman dia harus mengubah level kesadarannya jadi kemudian energi dari level kesadaran itulah yang mengorganisir kembali pengalaman ya kan kalau 400 enggak siapa ini ya yang bisa dicari untuk kontrak bisa kontrak kita kontrak tapi kalau 500an itu level kesadaran seperti apa yang harus saya perhatikan untuk meng-counterbalancing keadaan chaos ini bedanya disitu jadi peracaan untuk kontrak balancing dan itu membutuhkan level kesadaran yang lebih tinggi tentunya nah masalahnya kita tidak terbiasa hidup mengatasi masalah itu dengan level kesadaran karena memang tadi sudah punya posisionalitas tapi mestinya kan bagi kita yang mempelajari sains kesadaran ini ya sekali perlulah eksperimen gitu ya bagaimana cobalah dites bagaimana level kesadaran itu membentuk menciptakan pengalaman kita bagaimana level kesadaran itu ini perlu dibuktikan gitu perlu dibuktikan tapi memang itu membutuhkan proses kontemplasi pada level kesadaran tertentu ya kan dan itu memang membutuhkan pergeseran paradigma ya jadi ingat tesnya itu coba apa ini kan kita kalau bahas kesadaran itu kita mesti kan melakukan identifikasi dulu identifikasi diri lalu kemudian itu identifikasi levelnya kan level dan halnya lalu dikontrol tiga empat lima dikontrol dominan di dimensi lima lalu lihat apa yang terjadi dalam pengalaman tapi memang harus bisa ngontrol ya artinya ini sudah dikuasai ini dia bisa bedakan ini dengan ini dengan ini dia sudah level dia tahu kalau dia tahu dia bisa ngontrol energi dari tingkat kesadaran itu artinya ini membutuhkan latihan sebenarnya membutuhkan latihan tapi memang bagusnya itu nanti berat ringannya latihan itu ya seiring dengan kemampuannya memahami level-level ini secara keseluruhan awalnya memang ini melalui proses pendisiplinan ya pendisiplinan lama-lama itu otomatis paling gampang itu melalui bantuan transformasi paradigma dulu transformasi paradigma nah untuk transformasi paradigma itu dioret-oret buku resolving egonya dioret-oret biar bekerja dengan energi barunya itu kan buku TLC dioret-oret juga karena saya tau ret-oret terus nih oh gak ada yang selamat dari menurut saya semuanya kena pokoknya taoret-oret ya kan kadang kalau ini saya kalau ada waktu tambahan ya saya nonton kuliahnya Hawkin kalau gabut kalau gak ada kelas saya masih ngulang-ngulangin karena itu untuk memperkuat paradigma level-level tinggi kan gitu ya oke saya kira itu dulu ya malam ini terima kasih selamat malam nah ini udah bagus kita baca dulu ya karakter orang jenius atau orang kreatif adalah kapasitas untuk mempergunakan secara terus menerus pengalaman yang mereka miliki dan memanfaatkannya dengan dedikasi yang diperlukan untuk mencapai tingkatan penguasaan yang lebih tinggi jadi memang itu harus betul-betul kita mastering dan expert ya expert dan mastering jadi level-level kesadaran tinggi itu ya dipergunakan secara terus menerus saya kalau gak ada kelas itu saya belajar sendiri saya mencatat saya pergunakan level kesadaran itu untuk mengubah sesuatu untuk mentransformasi sesuatu untuk mentransformasi energi di alam semesta paling paling gampang melalui ngoret-ngoret buku itu makanya bukunya di oret-oret jangan ngoret-ngoret togel itu kesadaran kekurangan mimpi kucing kakinya empat kupingnya dua berarti kalau bukan empat dua dua empat yang muncul itu kesadaran dimensi tiga oke lah ya itu dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Selamat malam Selamat malam Terima kasih Bang ya kelas kita wakhiri kelas kita malam ini sampai disini kita ketemu minggu depan di waktu yang sama Selamat malam semuanya selamat malam